Bisa banget nabung buat cincin kayak gini Dan ini udah keliatan bagus banget It's so beautiful Keren, soalnya tengah-tengahnya tuh baget And it looks just so big Wuuuh, cantik banget Aku suka banget sama ini Guys, ini gede, gedong, gedong Serius, kayak kalo dibawa 10 juta gue marah sih Hi guys, welcome back to my channel My name is Tita Antaira And I am a bride to be Bener guys, jadi tahun ini Finally aku akan ngadain wedding reception aku Bersama love of my life guys Dan sebenernya kita udah nikah secara legal Tapi belum secara pesta gitu Jadi all the fun parts of the wedding itu belum Jadi belum ada wedding dress Engagement ring sih tentunya udah ya Pas proposal kemarin Dan karena aku itu udah melewati Bertahun-tahun menunggu di propose Aku udah kayak paham banget sama engagement ring yang aku suka Karat yang aku mau Tipe bentuk dan lain-lain tuh aku udah riset Dan aku udah ngode-ngodein guys Kayak You better ask my best friends before you buy the ring I don't know if you guys are like that But I'm an Aries So I'm like super upfront about it Aku gak mau sampe kayak Dia buang-buangin duit Ternyata aku gak suka cincinnya juga gitu loh Jadi aku berasa what better way to make my dear followers Be more ready for your proposal day Than by making a video like today Jadi hari ini aku akan tunjukin kalian Engagement ring dari range harga murah Walaupun gak ada engagement ring yang bener-bener murah gitu kan Sampai ke yang lebih pricey gitu guys Aku akan ngejawabin juga kayak Apakah bener semakin malah tuh semakin bagus Atau bahkan kalo misalnya harganya terjangkau aja Udah bisa dapet wedding ring yang cukup bagus Cukup impressive dan cukup prestige gitu loh Hari ini semua yang aku akan review adalah Beneran diamonds dan dari merek-merek berbeda Jadi video ini gak sponsor sama sekali Tapi memang semua brand di dalam youtube video kali ini Mereka kerja sama kita Jadi mereka kita minta untuk isi google docs gitu Dan mereka kirim ke kita rings mereka Tapi semua review disini akan jujur Dan di depan aku semua cantik-cantik sih Dan aku excited banget untuk menunjukin satu-satu So without much further ado let's get on with the video Oke jadi di depan aku ada production assistance Yang suruh aku tebak harga Jadi aku sama sekali gak tau yang mana lebih murah Yang mana lebih mahal Oke cincin pertama I'm just taking it random Ini dari Mr. Say Jewelry Dan mereka adalah loco brand juga ya guys Kotaknya sih cantik banget Dan kotak tuh penting Karena I would say part of the engagement experience Imagine your proposal Foto like ini Cowoknya kayak Keterbalik Ceweknya kayak gini kan Terus ceweknya gini Ini penting ya guys Tangannya harus kayak gini ya guys Oke jadi Ayo kita liat Oke ini cantik banget Menurut aku ini lumayan termasuk Klasik style Soalnya dia diamondnya itu Bulat Tapi dia memang ada frame bulat juga Di sekitarannya In my experience Kalo misalnya berlian-berlian kecil digabungin Biasanya sih lebih murah Dibanding satu solitaire diamond di tengah yang besar Berapa karat gitu loh So this is a really good alternative Buat kalian yang mau berliannya keliatan gede Tapi sebenernya it's just a combination Of a lot of smaller diamonds Tapi dia gak kalah cantik gitu guys Apalagi kalo misalnya kalian liat dari Jauh kayak Gak akan ada yang tau gak sih Ini kayak belian-belian yang kecil aja Cantik gitu Tapi ya mungkin kalo misalnya kalian fotonya Berber deket banget kayak gini Ya baru keliatan Oh Jadi dia style-nya tuh kayak gitu And I know I don't have a manicure on Which I never do But it still is such a pemanis di tangan gitu Kayak So pretty Mungkin kalo kalian ngasih jomblo Jangan takut Ini video kalian save aja Share aja ke temen-temen kalian Yang udah punya pacar Aku akan tebak harga ya I would say Ini udah pasti di bawah 20 juta Kayaknya Mereka kayak kangguh-kangguh gitu Untuk diamond di tengahnya Kayaknya sih di bawah satu karat Mungkin kayak 0, berapa karat gitu Aku tebak ini 10 juta Gila gak? 5 juta 5 juta Berapa? 6,400 6,400 guys Gila sih Untuk orang-orang di luar sana Yang bentar lagi mau propose Kalian gak ada alasan untuk Bilang kayak Aduh nabung dulu ya Gak ada duit Gitu-gitu Ini affordable Ini affordable lah guys Bisa banget nabung buat cincin kayak gini Dan ini udah keliatan bagus banget Gila Actually really like it And I'm guessing the ring itself Juga white gold sih Harusnya Atau mungkin ada yang pleated gitu Aku gak tau Pokoknya kalo misalnya aku salah-salah di video ini I'm so sorry But aku cuma bisa judge Semua cincin hari ini Sebagai orang awam Which I'm sure most of us tuh orang awam gak sih Sampingnya itu Detailnya seperti ini Jadi dia ada Sits on top of like a crown gitu Cara aku pribadi Ngejudge cincin tuh cantik atau enggak Adalah Dia halus atau enggak Pengerjaannya Jadi dia itu Tiang-tiangnya itu Kayak Lumayan kecil-kecil And dainty gitu Which makes the diamond stand out more And become the star of the show gitu loh So overall I do like it And I think this is totally worth it For 6.499 Now let's do a diamond test Here I have a diamond selector Jadi sekarang aku akan cobain Kabaran cincinnya Tuh asli Kok gue geter sih Eh Oh jadi dia berarti bener Oke guys Jadi dia ini asli Wow Gara nervous jadi tremor tadi guys Next with Adele jewelry Dan kayaknya Ini ketiga ring tuh sama persis Cuman beda aja di ukuran diamondnya Karena kalian lihat dari samping Ada detail emas-emas gitu It looks like a really pretty gold rose Dan menariknya dari Adele Dan ini aku hanya tau Karena aku memang Lumayan deket sama tim Adele Mereka kasih tau bahwa mereka tuh ada teknologi Dimana mereka bisa bikin Berliannya keliatan lebih besar dari aslinya Jadi ini Kalian kalo liat Ini kayaknya diamond yang paling besar Dia itu sebenernya kalo dari samping Ada settingan silver gitu Yang kayak bercak-bercak gitu Jadi dia itu Seperti Diamondnya tuh sebesar buletan ini Tapi sebenernya diamondnya tuh Jauh lebih kecil dibanding itu Jadi Buat kalian yang mungkin Sama lah kayak aku Kayak You wanna flex That your diamond ring Apalagi bigger than your Axis girl's ring You know like Oh bitch I'm gonna bigger ring than you Tapi padahal liat Cuman settingannya doang So come on guys Let's be real on this channel Waduh Ini semuanya cakep-cakep Tapi Jujur li Ini bukan matre atau apa ya Mungkin ada matre dikit Tapi tentunya yang ini Paling cantik Karena Jari aku tuh sebenernya Kurus kecil gitu guys Jadi kalo misalnya Diamondnya gede tuh Kayak keliatan lebih gede Dari biasanya gitu Jadi that's something That you can consider juga Kalo misalnya Jari-jari kalian yang Bertulang lebih gede gitu Mungkin ya The diamond that you get Mungkin harus lebih besar Dari aku gitu But Even this one Is already so so pretty Dan guys Jangan cuman Pake aku sebagai patokan ya Menurut aku Cincin yang kecil tuh Ada charmnya sendiri juga Karena aku ada banyak Temen deket juga Sebenernya mereka juga berduit Tapi ya Mereka sukanya yang kecil Karena menurut mereka It's more feminine Dan lebih kayak Draker-draker vibes gitu Jadi Kayak it's just up to your preference But for me I mean this does look Very brilliant Memang kalo misalnya Di depan lampu gini Dia tuh keliatan kayak Cring-cring-cring gitu Tapi cring-cring-cring-cring-nya itu Gak ada Warna sparkle rainbow ya Karena What I heard Kalo misalnya Dia sparklenya ke arah Warna-warni Berarti dia fake diamond Tapi kalo misalnya Dia sparklenya ke arah putih Dan sparkle Puning gitu Dia itu real diamond Correct me if I'm wrong Dan ini semua GIA certified Basically GIA just shows the rarity of the diamond So it judges from the cut Clarity Color And carrots And also just because it's GIA certified Doesn't mean that you're getting the best diamonds in the market Tapi kalo dari Adal sendiri Mereka tuh ada parameters sendiri juga Kalian boleh cari tau di tokonya sendiri But they use like eternal flame Misalnya So that's their internal way of checking Ini tuh sebenernya diamondnya tuh Beber terbagus gak sih Kayak gitu loh Jadi Ini memang Setau aku Emang udah melewati Parameters tersebut gitu So I'm gonna guess Yang ini I would say di bawah 10 juta juga Yang kecil Mungkin kayak 10,5 Atau 11 Atau berapa Di bawah Oh 10 Dan 70 ribu Oke Berarti ini bener-bener Sesuai Ekspektasi Dan menurut aku Memang Adal adalah Brand yang lebih Prestigious gitu lah ya Soalnya At the end of the day We do also care a little bit About kayak Itu cincinnya tuh dari mana gitu loh That's the reason why Tiffany & Co Menurut aku Is a little bit Priced Very very high Same like Cartier Itu why Because you're buying the brand Tapi kalo misalnya Kalian gak peduli nih Tentang nama gitu Ya kalian beli aja Diamond ring Kayak misalnya di pasar gitu Pasti udah banyak banget Yang cak-cak juga gitu It just depends on the pengerjaan aja gitu Dan ini pengerjaannya rapi banget Kalo yang tengah ini Kalo dari look aja Ini keliatannya gede banget beliannya I would think it was 30, 40, or 50 Apalagi kalo misalnya Kalian pergi ngafe sama temen-temen Mereka kayak Let me see your ring Terus kayak Tadah gitu I think people would think That ini mahal banget gitu So I'll guess That it's like around 40 How much is it? Wow guys Jadi ternyata ini cuma 28,59 Bukan cuman sih Tetep mahal tentunya Tapi mahal itu relatif Ini mah kalo misalnya buat Kalau ini nothing gitu Kalo buat kita main mahal Tapi ini bagus banget sih For me it's all about How expensive the ring looks But actually Wow this is quite affordable Kayak jaman dulu Kalo misalnya mau dapet ring kayak gini Setidaknya harus 80 juta gitu Oke let's see the Vegas one Oke karena yang ini keliatan gede banget Di tangan aku I'm gonna guess Sebenernya this should be 100 or 100an gitu Karena biasa cincin yang sebesar ini tuh It gets to a point Yang kalo misalnya Diamondnya itu semakin besar It's actually Semakin susah untuk temuin Diamond sebesar itu gitu loh Apalagi solitaire This is kayak Di atas 100 No It is 90 Gila yang mahal sih Tapi aduh cantik banget Oke bunyi Berarti beneran diamond ya Guys yang ini cantik banget Juga dari Adele Bak I'm gonna be honest with you Ini bukan tipe engagement ring Yang pribadi aku akan Suka untuk diriku sendiri Karena aku memang basic bitch Aku tuh maunya yang bulat Terus sampingnya ada band Which is the type of ring I actually got Juga dari Adele juga by the way Menurut aku lebih cocok Buat cewek-cewek yang lebih modern Dan lebih fashionable gitu sih Soalnya dia itu Unik banget Kayak aku berasa kalo misalnya Kalian pake ini Orang-orang bakal kayak Wow that Girl is brave Soalnya dia tuh Kayak apa ya Great Gatsby feeling gitu Like kalo misalnya Si Daisy dari Great Gatsby Di purpose Kayaknya cincinnya kayak gini It's so beautiful Keren soalnya Tengah-tengahnya tuh baget Dan Sepertinya Ini Walaupun diamondnya Keliatan gede banget Tapi kayaknya dia itu Pinter deh Kayaknya dia pake Optical illusion Untuk bikin diamondnya Keliatan gede Soalnya kalo dari samping Dia tuh sebenernya Not a solitary Dia tuh kayak Diamond-diam yang kecil Digabung-gabungin Jadi ini dia keliatan kayak Kalo dari depan tuh Diamond yang besar banget gitu So if I was orang awam And I didn't know this About this ring I think I would guess Ini di atas 100 juta Karena ini gede banget But because I know That they use The optical illusion I'm gonna guess That this is like Around 80 It's all around Around 30 guys Jadi mungkin kalo yang baget Gini lebih worth it Soalnya dia bukan Bener-bener one Batu diamond gitu Cuman kita liat ya Kalo misalnya Di ini ini masih Real diamond Gak itu mana Oke dia masih real diamond Walaupun dia tuh Diamond batang-batang gitu Digabungin jadi Satu diamond yang gede Guys ini cincinnya Juga cantik banget Kayaknya ini Lebih masuk Ke selera aku Soalnya Dia tuh Band sampingnya itu Diamond-diamond-diamond Terus di tengahnya Dia ada Semacam solitaire Terus dia juga Ada frame-nya lagi Tapi yang aku suka Sebenernya dia Tengahnya tuh Beber solitaire aja Jadi udah gak ada frame lagi But I know a lot of People like this type Of ring And it looks just So big On my finger And It has so much detail Nih sampingnya juga Seperti ini Sampingnya dia bahkan Ada mix of gold Jadi mungkin ini cocok Buat kalian-kalian Yang suka Mix dengan gold jewelry Because it just has That touch of gold And This again I'm going to guess It's like Above 100 juta But I know That it probably Isn't 100 juta Because sekarang Teknologinya udah hebat So This one Is Guys Ini cuman 34,63 Gila sih Kalian tau gak sih Jaman dulu Pas My brother's Propos Which is like Almost 10 years ago Dapetin ring kayak gini Tuh sebenernya udah mahal banget Mungkin sekarang Brands tuh udah mulai Pinter Kayak Natanya gitu loh Gila guys Again No reason not to get married Soon Send this video To your significant other Okay next brand dari Zamroot Jewelry Jadi ini juga kayaknya Local brand ya Dan kotaknya juga Classic Hitam gitu Oh This like a tear drop Shape I've actually never seen A ring like this in real life Wow This was so pretty Ini again It gives me Dracor vibes Kayak aku bisa bayangin Ini kayak Pak Sojun Proposing to Park Min Young Terus kayak Kayak ini gitu Soalnya kalo misalnya Yang bulet-bulet gitu Kayaknya udah terlalu basic Untuk dracor So for you Anti basic bitches Mungkin ini boleh dikonsider But again for me I always will go back To the circle one Dan Samping-sampingnya juga ada Detail-detail Framingnya gitu ya Jadi dia Cucok meong Dan dia itu Bandnya juga menarik Jadi dia ada band Yang connect ke atas Dan ada band yang Connect ke bagian bawah Untuk diamondnya sendiri Dia itu Collection of small diamonds Again Jadi dari jauh Keliatannya seperti Wah karatnya gede banget Jadi ini very very good Choice buat kalian Yang males Ah engagement ring Mahal-mahal Mending beli rumah aja Nah ini dia So I would say Ini Kayak di bawah 20 juta For sure How much is it? Oh 9 juta Gila Ini beneran affordable Engagement ring Dan bagian kalo dari jauh Everything looks expensive And prestigious Next also from Zamrut Wooo Guys Guys Yang ini cantik banget Ini cantik banget Aku suka banget sama ini Kenapa? Karena menurut aku Ini fashionable banget Dan bisa banget dipake Sama cincin-cincin kalian yang lain Sebagai stacking ring Soalnya dia itu Shapenya kayak oval gini Jadinya kalian bayangin Kalo misalnya kalian pake wedding ring Di atasnya Dia itu akan Integrate to each other Seamlessly gitu loh Karena kadang kalo misalnya Bulet Dia itu kadang suka Bump into the wedding band gitu loh Tapi karena dia oval I can just imagine This is a beautiful stacking ring Dan dia again Pake teknologi yang mirip Adel tadi Dia ada baget-baget di tengah Terus dia ada diamond-diamond kecil All around Again Kalo misalnya aku gak tau Aku akan berpikir Ini kayak cincin mahal Tapi Ini pasti Di bawah 30 juta juga pasti Ini lebih worth it sih Jujurly Ini diamondnya Walaupun kecil-kecil Tapi dia lebih banyak Dan ini cantik banget Ini tergantung selera ya Tapi menurut aku Dua-duanya 9 jutaan Yang ini paling worth it sih Dan dua-duanya juga udah GIA certified Ini bahkan baget ringnya I'm checking all the diamonds Dan Ini beneran semua diamond ya Last brand of the day Apa namanya ini? Art and seal Art and seal Boxnya Beautiful But I just don't know How the semantics Of the ribbon would go But wow The ring Kalo ini murah Gue kaget banget Karena ini kaletnya gede banget sih Guys Ini gede Gedong Gedong Serius Kalo di bawah 10 juta Gue marah sih Karena ini kaletnya gede banget Tapi I will say There is something that I noticed I think the band itu Warnanya lebih gelap Dia tuh hampir masuk ke Slightly gunmetal The band is a little bit Darker Which I'm not a fan of sebenernya I wish that the silver color tuh Lebih terang But mungkin memang Tipe aja kali ya Mungkin orang ada yang suka gitu loh Bandnya yang warnanya lebih gelap gini But I feel like It makes the diamond itself Sedikit lebih gak Brilliant looking Tapi diamond Saletair yang di tengah tuh Brilliant banget Karena dia gede banget Karatnya Ini sih tipe cincin Yang kayak kamu bisa nyombongin Kalian ke orang sih gitu Oke Kita guess ya Ini real diamond Ini real diamond sih Mungkin aku guess Di bawah 40 Ini 25 juta Hah? 1,5 juta? Gila sih 1,5 juta Hah ini diamond beneran Itu bener banget Yang sampingnya kayaknya Kayanya Eh iya deh Sampingnya juga diamond Oke Jadi menurut aku Kalo dibilang ini 1,5 juta Kaget banget sih Cuman kalo ada yang bilang kayak Oh ini tuh lebih murah Dibanding cincin-cincin yang tadi Mungkin aku gak sekaget itu Karena kalo ngeliat diamond-diam yang kecil di samping Dia keliatan less sparkling Less brilliant And it's something that you can only tell Kalo liat kayak begini And in real life Dia lebih adem gitu loh Jadi gak yang kayak Tring-tring-tring-tring-tring-tring-tring Feelingnya gitu Paham ya maksudku Jadi tetep ini amazing Aku gak tau ini gimana teknologinya Amaze sih Amaze Oh Jadi dia bahkan ada yang bulet gini Yang kayak Tiffany & Co Namanya aja Tiffany guys Satu karat tulisannya Dan cuman 1,1 Sebenernya itu yang aku lebih suka Bisa kurang banget Guys ternyata setelah ditelusuri lagi Brosurenya Ini terbuat dari moizenite Pantes ya Harganya bisa 1,5 aja Dan cantik banget tetep sih Tapi moizenite is not fake diamond ya But it's a different type of gem Jadi dia itu memang hampir sekuat diamond Tapi memang diamond itu Lebih kuat lagi hardnessnya And apparently moizenite punya brilliance itu tinggi It just looks still so crazy tuh Like orang awam Gak akan keliatan sih Jadi pelajaran dari video hari ini Kalo misalnya kalian gak peduli sama gengsinya Kalian beli moizenite aja Soalnya memang dia Kalo orang awam Dia keliatan seperti diamond beneran Tapi kalo misalnya kalian peduli sama gengsinya Kalo misalnya kalian pribadi Pas pake itu kayak Ini moizenite bukan diamond Ya mungkin kalian beli diamond aja Again Semua orang ada selera sendiri Kalo buat aku Mungkin aku akan lebih milih Pake moizenite untuk daily Takut banget kalo misalnya Pake cincin 100 juta Terus diambil orang gitu kan Dan jadinya aku Lumayan jarang pake engagement ring aku juga Jadinya Soalnya aku takut hilang Dan aku emang tipe orang Yang suka gampang hilang barang Jadi moizenite kayak gini Would be a really good choice But again I hope this video helps you guys Ada pros and cons To diamond Moizenite All the different brands Semua harga itu Ada tergantung dengan Nama brandnya juga History brandnya Semoga kalian enjoy video hari ini Dan semoga review aku Membantu untuk engagement ring kalian Yang akan di keep selama-lamanya Dan kalo misalnya kalian mau Aku bikin video seperti ini Lagi tolong komen di bawah Kasih aku feedback Atau misalnya Mau aku review tiara lah Baju dan lain-lain Boleh banget Dan jangan lupa untuk subscribe Biar aku bisa bikin Lebih banyak video seperti ini Dan jangan lupa untuk share juga video ini Ke social media kalian Bye guys Banyak gak boleh pake ini Banyak pake ini Bye guys Sombong banget Sub indo by broth3rmax